Pemerintah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Jawa dan Bali. Perpanjangan PPKM dilakukan 2 pekan ke depan atau tanggal 7 sampai 21 Desember. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan persnya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 6 November 2021. Mengungkapkan penentuan level PPKM dilihat berdasarkan capaian vaksinasi dan terdapat 129 kabupaten kota yang berada pada PPKM level 1 atau meningkat dibandingkan yang lalu 51 kabupaten kota. Berdasarkan level assessment dan vaksinasi yang di bawah 50 persen levelnya dinaikkan satu tingkat di atas. Jadi untuk level 1 itu ada di 129 kabupaten kota ini meningkat dibandingkan yang lalu 51 kabupaten kota. Kemudian untuk level 2 dari 175 meningkat menjadi 193 kabupaten kota dan di level 3 menurun dari 160 menjadi 64 kabupaten kota dan level 4 0 kabupaten kota. Erlangga menambahkan vaksinasi rata-rata nasional untuk dosis 1 di angka 68,42 persen, dosis kedua 47,55 persen berbasis kepada target yang divaksin. Ada 9 provinsi dengan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.